Intro Hai, nama saya, lalu Muhammad Dariq Akbar, biasa dipanggil Gede, dan ini teman saya Halo, nama saya Salma Kaisa Susantio, biasa dipanggil Salma, dan ini teman saya Halo, nama saya Cokulita Kinafisa, biasa dipanggil Caca Kita akan belajar cara mengolah sampah organik menjadi kompos Selamat menonton ya teman-teman Pada hari ini, aku, Caca, dan Salma mengunjungi tempat pembuangan sampah di Kota Mataram Untuk menyelesaikan tugas dari Pak Guru, aku sangat sedih melihat banyaknya tumpukan sampah di sana Gede, sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu, soalnya saya tahu kamu sedang memikirkan apa? Gede, Caca, itu akan ditugaskan kemarin oleh Pak Guru untuk mengunjungi tempat pembuangan sampah di Kota Mataram Kamu lihat sendiri kan, tempat itu sangat memperhatinkan Betul banget itu, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu permasalahan sampah tersebut? Nah, saya juga memikirkan itu, sebagai masyarakat, kita seharusnya turut bertanggung jawab atas kondisi lingkungan di sekitar kita Hmm, ya sudah lah Gede, nanti kita pikirkan lagi, yuk kita masuk ke dalam kelas Yaudah deh, ayo Selamat menikmati Selamat menikmati Sampah itu tempat di mana sampah dipilang-pilang lalu diolah menjadi sesuatu yang lagi bermanfaat Wah, keren, terus-terus Kita bisa ditabung atau ditabung ulang Wah, bagaimana caranya, Salma? Betul, tadi selalu ditanggung, tiba-tiba ditagetin Ya, saya maaf Saya ada ide, bagaimana kalau sepulang-pulang nanti kita kebang sampah Kita akan bertanya tentang cara pengolahan sampah yang sederhana Wah, ide yang bagus tuh, ayo Ya, sudah, sekarang kita belajar dulu Siap, katen Nah, disini tempatnya teman-teman Bang sampah MTB Mandiri Yaudah, ayo kita masuk Ayo Halo, selamat siang, adik-adik Sebentar ya, dikit lagi Dari mana, Umis? Sudah dari mana? SDM 7 Mataram Dan 7 Mataram? Iya Ada jalan-jalan kemana? Jalan TPS Oke Berapa yang bisa dibantu? Ada, ada petang Apa tuh? Wajah, kami mendapatkan tugas dari Pak Guru Untuk mengguni TPS di Kota Mataram Kenapa banyak sekali sampahnya ya? Hmm Sampah banyak Salah satu sebabnya adalah karena tidak terpilah Nah, kalau sudah tidak terpilah Maka akan sulit untuk diolah Oh, begitu ya, Bu Terus, bagaimana cara sampahnya diolah? Mau belajar? Mau Oke, karena adik-adik sudah sampai disini Kita bisa belajar bagaimana mengolah sampah organik menjadi kompos Mau ya? Mau Oke, yuk Tersebelah sana, nanti kita bisa bawa-bawa Nah, sekarang Kak Isha akan mengajarkan adik-adik bagaimana membuat Atau mengolah sampah organiknya sendiri dari rumah Dengan menggunakan tong komposter seperti yang tadi kalian lihat ya Tetapi, sebelum kita menggunakan tong komposter ini Ada yang kita perlukan namanya mol Atau mikroorganisme lokal Dan mol ini bisa buat sendiri Jadi, tukang mencatat ya Apa bahan-bahannya? Boleh? Bahan yang pertama yang diperlukan adalah Satu liter air gula Gula merah boleh Gula pasir boleh Satu liter air kelapa Dan satu liter air cucian beras Kalau air cucian berasnya boleh lebih ya Boleh satu liter Boleh dua liter Maksimum sampai lima liter Kemudian Ditambahkan dengan tapiragi Kemudian kulit buah-buahan Bisa dua jenis Bisa tiga jenis Ya Gampang ya? Ternyata gampang kan? Iya Nah, nanti ditulis Kemudian nanti adik-adik bisa praktik sendiri Bisa ya? Bisa Nah, setelah jadi cari fermentasi atau molnya Kita nanti belajar membuat komposternya juga Tapi, nggak usah dari tong Kita buat dari ember bekas Bisa ya? Bisa Siap Nah, sekarang setelah istirahat Kalian bisa praktik sendiri Oke ya Boleh kaya shopping kan? Boleh Terima kasih Bahan-bahan membuat bioaktifator Pertama, ada gula merah cair sebanyak 600 ml Ada juga air cucian beras sebanyak 600 ml Air kelapa tua sebanyak 600 ml Kulit buah-buahan secukupnya Dan terakhir, ragi tape sebanyak 2 buah Langkah-langkah membuat bioaktifator Potong-potong kecil kulit buah-buahan yang telah disiapkan Tuangkan larutan gula merah dan campurkan semua bahan ke dalam drum plastik Tutup rapat, drum plastik dan simpan di tempat sejuk Simpan selama 1x24 jam Bioaktifator siap digunakan Ini adalah mall yang sudah kita buat selama 1x24 jam Mall ini akan kita buat untuk komposter Peralatan untuk membuat tong komposter Yang pertama, siapkan drum plastik ukuran 25 kg Setelah itu, siapkan selang kecil berukuran 30 cm Sebagai saluran pengambilan air lindi Kemudian, teman-teman menyiapkan pipa berukuran 3 inci Yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran tinggi ember Siapkan juga pipa berukuran setengah inci yang telah dipotong Terakhir, siapkan saringan plastik yang terbuat dari bekas tutup drum cat ukuran 25 kg yang telah dilubangi Langkah-langkah merakit tong komposter Buka drum plastik Pasang pipa ukuran 3 inci sebagai tiang penyangga utama Lalu, masukkan saringan ke dalam drum plastik yang sejajar dengan lubang penyangga tiang utama Kemudian, masukkan pipa ukuran setengah inci pada bagian atas drum plastik Lalu, kunci tiang bagian atas Jadi deh! Yeay! Membuat kompos dari sampah organik menggunakan tong komposter Pertama-tama, masukkan sampah organik yang telah dikumpulkan Seperti dendaunan atau bekas makanan Cerami sampah organik yang telah dimasukkan ke dalam tong komposter Dengan bioaktifator yang sudah jadi Jangan lupa, setiap hari selalu dimasukkan sampah organik ke dalam tong komposter Pada hari ketujuh, kompos sudah dapat dipanen Dalam tong komposter ini, kita mendapatkan dua jenis kompos Ada yang cair dan juga ada yang padat Lalu, jadi deh kompos kita Kompos padat dan cair dapat digunakan pada tanaman Agar tanaman bisa tumbuh subuh Total biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan pupuk kompos Menggunakan mini komposter adalah Sebesar Rp68.000 Pembuatan kompos melalui mini komposter Mampu mengurangi sampah rumah tangga Dan siapapun bisa membuatnya dengan bahan-bahan yang tidak terpakai Dengan prinsip 4R Produce, reuse, recycle, replace We can save our planet and save our life Mini komposter Solusi mudah Mengolah sampah rumah Kita Pasti bisa Yes, yes, yes Ini ya Kepala Langsung Terima kasih Terima kasih.